bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah surahku dimanapun anda berada ya untuk di video kali ini saya mau kasih tau ya cara untuk memendekkan baju gamis ya baju gamis ataupun baju-baju yang kepanjangan ya tapi ini bajunya bukan baju om-om ya tapi ini baju ibu-ibu ya ini khusus para wanita ya bukan untuk laki-laki ya tapi kalau laki-laki suka pakai baju seperti ini ya itu terserah anda ya baiklah surahku jika anda punya model baju yang seperti ini atau model-model baju gamis yang kepanjangan ini kan banyak sambungannya ada berapa sambungan ini 1,2,3,4,5 nah ini ada berapa nih 1,2,3,4 ada 4 sambungan ya nah untuk cara memendekkannya itu mudah sekali ya kalau yang model-model baju yang banyak sambungannya itu mudah sekali jadi anda tinggal ambil posisi terserah anda ya anda bisa ambil dari bawah ataupun dari sambungan sambungan yang pertama ini atau dari tengah tapi di kali ini saya mau kasih tau ini posisinya saya ambil posisi dari bawah lutut ya sambungan di bawah lutut ini kan ada sambungannya nih ini kan di bawah lutut ya nah anda bisa memanfaatkan ini ya yang di bawah lutut ini ya untuk memendekkannya ya jadi gak perlu dipotong-potong lagi ya gak usah pakai mesin jahit ya ini mudah mudah sekali ya nah kita ambil posisi dari bagian lutut ya ini kan pinggul nih nah kita ambil posisi dari bawah lutut ini untuk cara mengurangi ya oke anda bisa menggunakan menang-menang biasa ya tapi asalkan jangan yang mudah putus ya dan bagian untuk khusus jarumnya terserah anda ya ini saya menggunakan jarumnya tidak terlalu besar ya saya menggunakan jarum kecil oke jadi anda hanya disini saya kasih tau ya anda cukup melipatnya ya dilipat ya nah anda lipat seperti ini oke nah anda lipat pas posisi di sambungan ya ini bisa mengurangi kisaran 4 jari ya kalau anda ambil posisi 2 jari berarti 4 jari ya nah anda lipat seperti ini ya anda cukup melipatnya oke nah agar hasilnya bisa lurus dan itu mudah supaya lurus ya supaya mudah saat anda menjahit tangan bagian sini anda kasih garis ya ini kasih garis nah anda kasih garis ya seperti ini ya untuk yang baru pertama kali menggunakan trik ini harus dikasih garis ya ini garisnya kurang jelas nah garisnya jadi harus muter ya harus muter oke nah ini kan garisnya ya coba anda perhatikan untuk cara menjahit tangannya ya oke setelah anda kasih garis dan untuk ukuran itu terserah anda ya ini saya hanya mengambil 4 jari ya saya ini mengurangi 4 jari ya disini 2 di sebelah sini 2 jadi itu totalnya 4 jari ya ini bisa berkurang 4 jari ya ini kan 2 jadi sebelah sini 2 jadi ini totalnya 4 jari oke ini bisa mengurangi 4 jari coba anda perhatikan untuk trik menjahitnya ya anda ambil posisi di bagian sambungan ya ini kan ada jahitan sambungannya ya sambungan yang di samping itu ya nah itu pertamanya anda ambil posisi dari sini ya selamat menikmati 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 Jadi Anda bisa ikutin cara ini ya, tapi harus muter semua ya. Jangan cuma bagian depannya ya. Karena saya ini hanya sekedar kasih contoh, jadi saya ambil posisi dari depan ya. Jadi Anda bisa gunakan cara ini ya. Nah, nanti jika sudah ketemu, usahakan Anda kunci ya. Nah, Anda kunci seperti ini. Nah, oke. Coba kita lihat hasilnya ya. Kita balik. Nah, ini ya. Ini yang sudah dijahit ya. Jadi hasilnya seperti ini ya, suruhku. Kalau yang belakangnya kan belum nih, bagian belakang. Nah, baru sampai sini ya. Nah, Anda harus sampai belakang ya. Oke, nah itulah ya cara memendekkan baju yang kepanjangan ya. Tanpa dipotong dan juga tanpa mesin jahit ya. Semoga video ini bisa membantu Anda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.